Pembuatan Fimo Seperti buah karya ini, kalau saya pasangkan ke leher, sebenarnya di sini sudah ada retak. Umpamanya dibakar ada bekas yang terlihat, maka pada dasarnya harus dikejarkan sekaligus. Andarkan tangan dan pengalaman, Fimo warna kulit dua buah lengan dikosok simetris. Chang Chun Mei katakan, lakukan pengetahuan Fimo adalah setelah ke Taiwan baru mulai diteliti dan dipelajari. Sekarang karyaku bernama Suami Istri Secangkia Semua Hidup. Karena saya orang utara, jadi saya dari utara, pasangan ini disebut suami istri, dua lubang secangkir sama secangkir. Mau selamanya bersama seterusnya. Tanah liat polimer di depan mata ada keaslian dan emosi dari Chang Chun Mei. Dia melalui pengajaran Fimo mendorong lebih banyak penduduk baru, berani maju selangkah, temukan kehidupan yang jembelang. Anda akan menemui tanah liat ini semakin digosok, semakin bulat. Jadi bagaimana tentang ini, kekuatan baru dapat dicapai, yaitu yang Anda inginkan kekuatan yang paling cepat. Belajar Fimo ini sebenarnya bagiku sangat menarik. Pertama, boleh bawa perasaanku suasana hati yang tidak baik. Marah apapun boleh ambil Fimo untuk menenangkan suasana hati. Seni Fimo membuatku menemukan kepecahan diri. Juga membuatku menemukan diri sendiri. Harap sebagian kecil ini dapat dalam kehidupan yang akan datang, membantu lebih banyak saudara penduduk baru. Juga membuatku menemukan diri sendiri.